Evaluasi kedepannya seperti apa? Karena laga kedua melawan Semen Padang ini bakal terasa berat karena tadi dia berbayang imam dengan PS-PS. Kemudian, Kud, Semen Padang kan tidak asing dan sangat akrab dengan Kud maupun dengan Kapten. Itu kira-kira seperti apa emosional Kud dan Kapten menghadapi mantan klub yang pernah membesarkan nama masing-masing? Itu aja, Kud. Iya, yang pertama tentu kita sepuluhin imam ini. Terus nanti tim ini akan evaluasi, kita masih ada empat hari lagi ya. Yang pertama tentu besok hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru kita main. Yang kedua itu, yang ketiga ini kan pertandingan masih banyak dan kita menghadapi yang ketiap orang bilang kita menghadapi Semen Padang tentu emosi saya pasti adalah Semen Padang. Karena bagaimanapun saya sudah 16 tahun di Semen Padang dari mulai pertama sampai jadi head coach ya. Tapi tentu saya secara duniawi tentu saya harus profesional. Tidak mungkin saya harus A, A, B. Tentu saya profesional dan memperjuangkan bagaimana Semen Padang bisa memberikan kebaik untuk menghadapi Semen Padang besok. Di hari tanggal 11-11. Gitu, Pak. Kalau dari Nur, memang, ya Nur tidak lupa juga kalau Nur yang besarnya di Semen Padang. Main di Semen Padang, ya Nur berkerja untuk menampai keluarga dari situ. Jadi, Nur pikir terima masalah ya. Memang Nur respect sama Semen Padang. Tapi ya Nur bekerja untuk serius jaya. Nur tahu saya harus serius jaya dalam hati untuk ke depan untuk lebih baik ya. Mungkin ada yang lain, silakan teman-teman.